Halo Nanti aku sertain di video ini Untuk harganya juga nanti bakal aku tulis Terus buat kalian yang mau beli juga Klik aja link di description box Nanti bakal aku taruh disana Untuk link pembelian produknya Yang pertama produknya ini Dia kotaknya warna pink Dan kotaknya juga nyampe-nya Gak penyok sama sekali Jadi dalam keadaan utuh gitu Di dalamnya dapet kaos kaki Jadi dikasih free kaos kaki gitu Warna putih Terus ada thank you cardnya Terus dia ngejelasin kayak Ini tuh mereknya apa Terima kasih Blah 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 Terus di dalamnya lagi Ada produknya itu sendiri Produknya tuh dikasih plastik Dan tadi di dalamnya juga Kayak ada kertas yang buat kotak sepatu itu loh Jadi barangnya ini Nah ini tuh warnanya lucu banget Pastel Terus sepatunya tuh ringan banget Kayak bener-bener ringan gitu Pas dipegang Cuma gak tau nanti kalau dipake kayak gimana Ini kita dapet ekstra Tali sepatu warna pink sama warna biru Terus Dapet free lagi Ih lucu banget Dapet gantungan kunci Sama sticker Nah jadi gantungan kuncinya itu dapet yang unicorn Sama yang bangau kertas gitu Coba ketika kalian bisa liat gak disini Semoga bisa fokus Nah ini unicorn sama bangau kertas gitu Sama dapet sticker Lucu banget Sama dapet sticker kayak gini Nanti ditempel di sepatunya Untuk merek sepatunya tuh Sira ya S-Y-R-A Sira Terus bagian bawahnya kayak gini Bagian sampingnya Terus bagian sininya Bagian depannya Ini bagian belakangnya kayak gini Ada logonya Aku gak tau ini brandnya Apakah brand lokal Atau brand dari Cina Aku gak tau Cuman ini aku belinya di Jakarta sih Kalau gak salah ya Sellernya Seinget aku Aku tuh dapet flash sale Rp120.000 Harga asinya tuh Rp140.000 Sebenernya ada yang lebih murah Cuman di toko yang lain itu Dia kirimnya gak pake box Jadi ya Aku gak mau ambil resiko Kalau gak pake boxer Jadinya sampe sini penyok-penyok Akhirnya aku milih yang seller Yang dia ngirim pake box gitu Seperti yang aku bilang Sepatu ini emang ringan banget Waktu dipake Terus soalnya juga empuk Tapi ini agak kegedean di aku Overall enak sih dipake Nah ini sepatu kedua yang dateng Kotaknya warna hitam elegan gitu Terus ada tulisannya Sneaky pear Terus sampe sini juga kotaknya Gak terlalu penyok-penyok amat Biasa aja Masih bagus bentuknya Kita dikasih Oh dikasih thank you card gitu Ada nama aku disini Terus abis itu dikasih Voucher discount Kalau misalnya kita tag di instagram Plus foto OOTD Nanti bisa dapet Voucher 10% Menurut aku ya Menurut aku Untuk sepatunya ini Bagus banget Ini harganya Rp199 Aku masih inget banget Emang agak pricey sih ya Cuman Bentukannya tuh lucu banget Jadi bentuknya itu mirip Converse Kalau kalian bisa liat disini tuh Liat Tapi dia tuh ada gambarnya Yang lucu banget tuh Liat Tuh Gambarnya tuh gemes banget Dan dia gambarnya Bener-bener kayak Diprint di Sepatunya gini Warnanya ada macem-macem Gak cuman ini Ini aku pilih yang warna ini Karena aku suka aja Kayak lucu aja gitu warnanya Dia punya yang warna putih Terus warna Lilac Kalau gak salah Terus ada juga warna pink Yang lebih soft dari ini Terus untuk Sepatunya juga ringan banget Terus Waktu aku pegang Di dalam Jadi di Pas aku pegang kayak gini Soalnya Itu empuk banget Beneran empuk Aku juga gak tau Semoganya nih empuknya awet ya Ada beberapa sepatu Yang kalau misalnya dicuci Itu bisa dilupaskan Bagian bawahnya ini Ini tuh gak bisa Jadi Kelam gitu Bentuknya sendiri sih Overall Bener-bener mirip Kayak converse ya Kalau kalian Pernah liat converse Atau punya converse Sekanvas-kanvasnya mirip juga Terus ininya juga Dia kayak ada logonya gitu Tapi logonya Tulisannya Being Young Itunya juga Sama banget Kayak converse Ininya juga Cuman sayangnya ya Kalau misalnya sepatu kayak gini tuh Ininya bakal cepet kotor banget Dan susah banget Buat dibersihin Biasanya kayak gitu Karena converse aku dulu tuh Susah banget Buat dibersihin ininya Oke ini perasaannya Bener-bener sama Kayak lagi pake converse Malah menurut aku Lebih enak pake ini Karena kalau aku pake converse Terus biasanya Di kelingking aku tuh Bakal sakit Soalnya kan tipe Pake aku tuh agak melebar Nah kalau pake ini Gak sakit sama sekali Terus soalnya juga empuk Jadi ya harga 200 ribu itu Adalah harga yang sangat worth it Ini sampai ketiga Ini kayaknya paling murah sih Kalau gak salah Harganya gak sampai 100 ribuan Kayak cuma 90 ribu gitu Terus untuk kotaknya sendiri Biasa ya Ini paling biasa kotaknya Ada tulisan-tulisan gitu Terus ada tulisan cinanya disini Tapi yang penting dia masih ada kotaknya lah Itu menurut aku nilai plus banget Karena kalau sepatu Dikrim yang gak pake kotak tuh Gak penyok-penyok Di dalamnya dia kasih Kayak kain gitu Ini bukan kertas ya Kalau yang ini tuh dia kain Terus dalamnya ada produknya Nah untuk produknya itu Kayak gini Jadi ada perinan Strawberry-strawberry gitu Di canvasnya Terus ada tulisan Jepang If I'm not mistaken Ini Jepang ya gak sih? Kanji Jepang Terus bagian blaknya kayak gini Dia kombinasi sama kulit gitu ya Kulit sintetis Terus ini juga Strawberry-strawberry Terus untuk bagian ininya tuh Agak unik ya Dia kayak Apa sih? Bergerigi-bergerigi gitu Liat deh Terus bagian depannya kayak gini Bagian atasnya maksudnya Terus untuk bagian solnya Gak terlalu empuk Gak sempuk yang sebelumnya Sebelumnya itu empuk banget kan Ini tuh biasa aja Mungkin karena harganya juga murah ya Jadi what you expect gitu Terus bagian belakangnya Itu lucu banget Dia kayak mermaid gitu Jadi Tuh liat deh Jadi ntar jejak kaki kita tuh kayak Jejak kaki mermaid Oh iya untuk ukurannya Semuanya 38 ya Karena ukuran kaki itu 38 Dan mereka ini Semuanya real size Jadi Kalau kalian mau beli Sesuai sama ukuran kaki kalian aja Gitu Bagian ini kayak gini ya Liat deh Nah ini perkiraan aku Bakal gak enak dipake Ternyata biasa aja Gak sakit sama sekali juga Cuman yang gak nyaman-nyaman banget Karena dia tipe sepatunya Kayak agak kaku gitu Jadi yang gak fleksibel aja Oke ini sepatu yang terakhir Nah sayangnya sepatu terakhir ini Sepatu paling mahal yang aku beli Tapi dia gak pake kotak sama sekali Jadi cuma diplastikin doang Aku bener-bener kecewa sih sebenernya Ini tuh dari luar negeri Dan dia gak ngasih kotak Cuma diplastikin doang Jadi ya kebayang gak sih Isi di dalamnya kayak gimana Langsung kita buka aja Jadi bener-bener isinya cuma Nih Gak di kotakin Sayang banget Sama dia di wrap gitu Sama kayak kertas minyak Sayang banget sih Sayang banget menurut aku Ini harganya 200 Berapa ya Pokoknya lebih dari 200 ribu gitu Hampir 300 ribu Lucu sih ya Ada gambar-gambar beruangnya gitu Jadi untuk detailnya Ada gambar-gambar beruangnya gitu Di canvasnya Gambar beruang sama gambar bunga gitu Dia canvasnya warnanya krem Bukan putih ya Jadi kayak lebih ke off-white gitu Putih gading Terus bagian belakangnya kayak gini Bagian sampingnya yang sebelasnya kayak gini Terus ininya kayak gini juga Kayak ada kerigi-keriginya gitu Terus bagian atasnya kayak gini Biasa aja Terus bagian bawahnya kayak gini Agak serem sih Kayak ngeliatnya kayak keriput-keriput Gimana gitu Terus aku tuh gak nemuin yang jual di Indonesia Aku yakin seharusnya dia harganya bisa lebih murah Karena ini tuh kayak sejenis sama yang ini Kayak hampir-hampir sejenis gitu Iya kan Cuman aku tuh gak nemu yang dia tuh harganya di bawah 200 ribu Atau at least Dekat-dekat 200 ribu gitu gak ada Jadi aku cuma nemu yang dia jualin di luar negeri Dan harganya segitu Cukup lucu sih Terus untuk bagian soalnya juga Ini empuk banget Seempuk itu Beneran empuk Terus untuk bagian ini juga gak bisa dilepas Ini juga nomor 38 Aku belinya Nothing really special About this shoe ya Cuman ya memang Gambarnya lucu aja gitu Ini feelnya sama kayak sepatu strawberry yang sebelumnya Cuman sepatu ini tuh soalnya lebih empuk Yang sepatu strawberry sebelumnya itu Soalnya gak begitu empuk Dan ini perfectly fit di kaki aku Jadi gak kegedean atau gak kekecilan Oke gitu aja Terima kasih udah nonton video ini Semoga video ini bermanfaat buat kalian Dan kalian bisa nilain sendiri Sepatu-sepatu yang aku beli ini tadi Apakah worth it atau enggak Dibeli dengan harga segitu Kalau kalian merasa worth it dan pengen beli juga Kalian bisa klik aja link di description box aku Jangan lupa untuk subscribe Kalau kalian belum subscribe ke channel aku Dan jangan lupa untuk like video ini Kalau kalian suka Terus jangan lupa juga untuk follow instagram Dan tiktok aku di atasakecil And I'll see you guys on my next haul Bye Sampai jumpa